Kita ke Kabupaten Mamuju, Pemirsa Masyarakat Lingkungan Kasiwa, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, menyelenggarakan pesta nelayan yang dirangkaikan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Lingkungan Kasiwa, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dan beberapa kelompok nelayan yang ada di Mamuju, menyelenggarakan pesta nelayan yang dirangkaikan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan ini sebagai bentuk rasa syukur atas hasil laut yang mereka rasakan. Pesta nelayan ini merupakan tradisi masyarakat turun-temurun yang dijaga sampai sekarang. Kegiatan ini dihadiri Bupati Mamuju dan sejumlah pejabat tinggi daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Dalam sambutan, Bupati Mamuju Siti Sutina Suharni menyampaikan, ada dua sektor yang unggul di Kabupaten Mamuju, yaitu perikanan dan pertanian. Dari sektor perikanan, tahun ini pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Perikanan sudah ada beberapa bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan, berupa mesin katinting, perahu, buka, dan rompon, sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Kesejahteraan terutama para nelayan, karena dua sektor yang menjadi unggulan di Kabupaten Mamuju, yaitu perikanan dan pertanian. Alhamdulillah tahun ini banyak sekali bantuan di bidang perikanan kita berikan melalui Dinas Perikanan. Ada perahu, katinting, apa semua itu Pak Kadis. Buka, rompong, dan saya yakin pasti masyarakat di kampung nelayan ini pasti banyak kelompok-kelompok nelayan yang mendapatkannya. Tulau bagaimana tujuan kita agar masyarakat kita bisa sejahtera, Bapak Ibu. Sementara itu, Ketua Kerukunan Nelayan Mame Satongan sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Pesta Nelayan Andi Busman Anwar mengungkapkan, tujuan Pesta Nelayan ini untuk menambah kekompakan dan silaturahmi masyarakat nelayan dengan pemerintah Kabupaten, khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Motivasi kami atau makna kami ini ingin memperkerat selaturahmi antara kami masyarakat nelayan dengan pemerintah Kabupaten terkhusus untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Karena kami para nelayan sekarang ini, ujung topak kami atau dalam artian segala sesuatu berada sekarang di provinsi. Tapi kami merasa bersyukur dengan bantuan pemerintah daerah, khususnya Dinas Perikanan Kabupaten dengan lura yang bersyiasama dengan kami dan sejak awal ikut terlibat di Kepanitiaan membantu kami. Ada berapa nelayan yang ikut ini? Total untuk wilayah Kabupaten yang memuju saja, yang berdomisi ini memuju, ada sekitar 57 kapal. Andi Busman Anwar menambahkan, ada sekitar 79 kapal nelayan. Dari Macene 11 kapal, Polman 10 kapal, 1 kapal masih berada di Bontang, Kalimantan Timur. Dari 79 kapal nelayan, hanya 57 kapal nelayan yang mengikuti pesta nelayan dan konvoy dengan rute mulai pelabuhan TPI Kasiwa menuju pelabuhan Pasalan Langal Pesunjuk. Ada, terima kasih.